Hai, good morning Red 4. Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi. Within this two weeks, we will learn about transactional conversation comprehension. Dalam dua minggu ini kita akan belajar tentang pemahaman percakapan transaksional. So, you have learned about transactional conversation and made example by yourself. Kalian sudah belajar tentang apa itu percakapan transaksional dan membuat contohnya. Next, you will practice to comprehend a transactional conversation and answer some questions related to the conversation you are reading. Berikutnya, kalian akan berusaha memahami sebuah percakapan transaksional dan menjawab pertanyaan yang ada terkait percakapan yang sudah kalian baca. Jadi, kalian nanti akan membaca percakapan transaksional, memahami percakapan tersebut, dan menjawab beberapa pertanyaan. This is two weeks activity. Ini adalah aktivitas yang akan dikerjakan selama dua minggu. Silahkan bergabung pada sesi Google Meet untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, dukungan belajar, dan bertanya apapun terkait aktivitas pembelajaran ini. Oke, ingat. Tugasnya diingat baik-baik. Kalian akan membaca sebuah percakapan, nanti Mr. Niko akan bacakan dan artikan juga untuk kalian. Kemudian, kalian memahami bacaan tersebut, dan menjawab pertanyaan yang sudah Mr. Niko sediakan. Oke, sudah siap? Now, I will read the conversation for you. Mr. Niko akan bacakan percakapannya untuk kalian. This conversation is between the shopkeeper and Willie. Percakapan ini adalah percakapan ini antara seorang penjaga toko dan Willie. Sebelah kan baca ya. Oke, let's start. Good morning. Is there anything that I can help? Good morning. I need some boxes of cereal. I have searched around, but I cannot find it. Selamat pagi. Apakah ada yang dapat saya bantu? Selamat pagi. Saya membutuhkan beberapa kotak cereal. Saya sudah mencari kemanapun, tetapi tidak dapat menemukannya. Penjaga toko. A shopkeeper. The cereals are in the rear row. Let me show you. What kind of cereal that you want? Penjaga toko. Serealnya ada di deretan baris paling belakang. Mari saya tunjukkan. Jenis cereal apa sih yang kamu inginkan? Willie. Hmm, 1 box of Coco Crunch and 3 boxes of Honeystar. Willie. Hmm, 2 kotak Coco Crunch dan 3 kotak Honeystar. Shopkeeper. Here they are. Is there anything else that you need? Ini cereal-nya. Apakah ada yang lain yang kamu butuhkan? Willie. Thank you. I need 6 bottles of fresh milk. A pack of chicken nuggets. 3 packs of butter. And 5 grains. Willie. Thank you. Terima kasih. Saya membutuhkan 6 botol susu segar. 1 kotak nugget ayam. Dan 3 kemasan butter. Dan juga marati tawar. Shopkeeper. Sure. Come with me and I will help you to get it. Here they are. Is there anything else? Baik. Mari pergi dengan saya. Dan saya akan membantumu untuk mendapatkannya. Ini dia. Apakah ada yang lain yang dapat... Yang kamu butuhkan? Willie. No. That's all I need. By the way. What time this door's open? Tidak. Semua sudah aku peroleh. Emmm... Ngomong-ngomong. Jam berapa sih toko ini buka? Shopkeeper. We are open everyday from 9am to 10pm. We also have the delivery service. Toko kami buka setiap hari. Mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kami juga ada layanan antar. Willie. Wow. That's great. How to get the delivery service? Wow. Itu luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan layanan antar? Shopkeeper. It is so easy. Just install the anterin aja dong app from the play store or app store. Register your account and pick whatever you need. After you finish the payment, we will deliver it to your house. Menjaga toko. Itu sangat mudah. Kamu cukup menginstall aplikasi bernama Antarin aja dong. Yang dapat kamu peroleh di play store atau app store. Silahkan mendaftar akunmu. Pilih apa saja yang kamu butuhkan. Dan setelah selesai membayar atau melakukan pembayaran, kita akan mengirimkan pesananmu ke rumah. Willie. Sounds great. I will use the app for the next order. This app will really help during this COVID-19 pandemic situation. Willie. Wow. Luar biasa. Aku akan menggunakan aplikasi tersebut untuk order berikutnya. Aplikasi ini sangat membantu apalagi pada saat situasi pandemi COVID-19 saat ini. Shopkeeper. Sure. A lot of customers use that app. Jaga toko. Baik. Banyak pelanggan toko kami yang menggunakan aplikasi tersebut. Willie. So. How much it cost? Willie. Hmm. Sudah. Berapa semuanya? Shopkeeper. Wait. It is 98.000 rupiah. You will pay using a debit card, credit card, or cash. Sebentar. Hmm. Semuanya 98.000 rupiah. Kamu akan membayar menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang cash. Willie. I use cash. Here's. Here is 100.000 rupiah. Aku menggunakan uang kontan. Ini uangnya 100.000. Shopkeeper. Here is 2.000 rupiah. For the change. Thank you for shopping. Ini kembaliannya. 2.000 rupiah. Terima kasih sudah berbelanja. Willie. Okay. You're welcome. And thank you for helping me. Willie. Okay. Terima kasih kembali. Dan terima kasih juga sudah membantuku. Shopkeeper. You are welcome. See you. Menjaga toko. Kembali kasih. Sampai ketemu lagi. Willie. See you. Sampai ketemu lagi. So, this is the conversation. Mr. Inko sudah bacakan. Dan bacakan juga artinya. Kalian bisa membaca lagi sendiri dan memahami. Untuk menjawab pertanyaan yang ada. So, this is the question that you have to answer. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Harus kamu jawab. Mr. Inko akan membantu membacakan pertanyaannya. Dan juga dalam bahasa Indonesia. I will read the questions for you. And also the meaning in Indonesia. Okay. You ready? Bagaimana kamu siap? Number one. Where do you think this conversation took place? Menurut kamu, di mana sih percakapan ini berlangsung? Number two. What are the things that Willie buy? Apa saja sih yang Willie beli? Atau apa saja belanjaannya Willie? Sebutkan semua di sini. Number three. How many boxes of Coco Crunch and how many boxes of Honeystar does Willie need? Berapa kotak Coco Crunch dan berapa kotak Honeystar yang dibutuhkan Willie? Number four. What was Willie looking for but couldn't find it? Apa sih yang Willie cari sebelumnya tapi dia tidak dapat menemukannya? Number five. When is the shop open? Kapan toko tersebut buka atau beroperasi? Number six. What is the name of the shop's shopping application? Apa sih nama aplikasi belanja dari toko tersebut? Number seven. How to use the shopping application? Bagaimana cara menggunakan aplikasi belanja tersebut? Number eight. How much was Willie total purchases? Berapa sih total semua belanjaannya Willie? Number nine. How did Willie pay for the groceries? Bagaimana cara Willie membayar belanjaannya? Number ten. How much change did Willie receive? Berapa sih uang kembalian yang Willie terima? So. Nah disini Mr. Inko sudah bacakan pertanyaannya dan juga artinya dalam bahasa Inggris. Mr. Inko juga sudah bacakan percakapannya juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pahami percakapan ini sehingga kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang ada disini. Oke. Please if you have any question or need support or have something to discuss with Mr. Inko, please join my Google Meet session. Apabila kalian ada yang, kalian membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau didiskusikan, silakan bergabung pada sesi Google Meet Mr. Inko. We will have a discussion there. Kita akan berdiskusi disana. And I will support you. Dan Mr. Inko akan mendukung kalian. I think that's all guys. Itu saja semua dari Mr. Inko. So. Stay active. Stay healthy. Have a good day. And have a great time doing it. Goodbye grade 4.